Pengusaha sekaligus da'i Muhammad Amir Azikra, adik kandung Muhammad Alvin Faiz, meninggal dunia. Suami Nazirah Safa tersebut mengembuskan nafas terakhirnya pada Senin 29 November 2021 dini hari atau segera pukul 1 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat. Amir Azikra sendiri merupakan putra kedua almarhum Ustadz Arifin Ilham. Kabar duka itu disampaikan Alvin Faiz di akun Instagram pribadinya. Tampak pada postingan itu, foto hitam putih Alvin Faiz berpelukan dengan adiknya. Banjir ucapan duka pun mewarnai postingan dari Alvin Faiz tersebut. Mulai dari Reh Bayang, Ustadz Solmed, hingga Anandito Duis. Dari informasi yang diperoleh, Amir Azikra diduka meninggal lantaran ada infeksi liver. Sebelumnya, Alvin Faiz sempat mengabarkan kondisi Amir Azikra. Dalam postingan Instagram Alvin Faiz, ia menyebut jika adiknya tengah dirawat di rumah sakit dan sedang dalam kondisi kritis. Ia juga meminta doa agar Amir Azikra bisa melewati masa kritisnya. Kabar serupa juga disampaikan sang istri Nazira Safa. Nazira menyebut jika Amir Azikra tengah masuk ICU. Namun beberapa jam kemudian, Amir Azikra dinyatakan meninggal dunia. Alvin dalam instastory-nya mengabarkan jika Amir akan dimakamkan di Gunung Sindur di samping makam sang Abi. Amir Azikra baru melangsungkan pernikahan pada 10 Juni 2021 lalu. Pernikahnya cukup menyita perhatian publik karena kedua mempelai memutuskan menikah dalam usia yang relatif muda. Ketika menikah, Amir Azikra dan istrina Nazira Safa masih berusia 20 tahun. Sebagai putra dari ulama, kehidupan Amir Azikra juga tak lepas dari sorotan masyarakat. Sebelum meninggal, Amir Azikra pun kerap mengisi tausiah di acara seperti Zikir Akbar atau Macelis Zikir. Selain berdae, Amir Azikra ternyata juga seorang pengusaha. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!